guys welcome back again to youtube channel masih bersama saya di tutor sukses tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan buat adik-adik sekalian atau bapak ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk psikotest semoga melalui video ini terbantu dan mendapatkan trik yang lebih cepat dalam mengerjakan soal-soal psikotest baik di itu UTBK buat yang cuma polisi dan polisi dan tentara dan ikatan dinas dan bersiap untuk melamar kerja perusahaan swasta maupun negeri Oke kita langsung kali ini membahas tentang tes barisan angka dan huruf ya yaitu tes barisan angka dan huruf ya saya fokus ke dulu ya hai hai satu ya tes barisan angka dan huruf ini adalah penggabungan dari deret sorry ya deret angka angka dan deret huruf ya oke saya sudah upload di sebagian itu ada yang dua bagian satu yang deret angka satu deret huruf kali ini kita membahas yang penggabungan mereka berdua ya oke seperti ini langsung ke contoh soal saya skip Oke contoh soalnya seperti ini ya 27 B 9 D 3 F titik 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 ya Nah di sini ada opsi jawabannya ya seperti ini ya Nah triknya kawan-kawan perhatikan dulu polanya ya secara keseluruhan ya secara keseluruhan Oke ingat tuh yang kedua saran saya itu bedakan deret angka sama bedakan yang dia ada deret angka dan hurufnya ya Hai dan huruf ya Nah langsung seperti ini ya kita ambil polanya tuh satu ini sembilan ketiga kesini tuh yang kedua ini kesini kesini kasih kesini tuh ya Nah dari sini bisa langsung kita lihat ini plus dua ya ini plus dua polanya juga disini plus dua ya ini ya yang ini ini polanya bisa kita ambil bagi tiga dia ya ini juga bagi tiga berarti disini juga bagi tiga ya ya Oke berarti berarti disini jawabannya adalah angka dulu tuh baru huruf angka dulu baru huruf ya Nah disini kita bisa lihat langsung tanpa tahu ya tanpa tahu jawabannya itu kita bisa langsung seleksi ya angka dulu ini huruf dulu berarti salah ini ini pun salah ini pun salah ya jadi ini langsung dia opsi dua jawabannya nah setelah itu kita masukkan 27 bagi 9 27 bagi 3 9 9 ini satu ya Nah ini bisa langsung ketemukan jawabannya tanpa harus tahu ini ya tanpa tahu berapa nilai disini tuh ya kalau lebih tahu lebih bagus ya siap fgh ya tambah dua ya gh jadi disini h ya satu koma ha Oke kita ke contoh soal yang berikutnya ya saya skip saya jeda dulu sorry Oke kita ke contoh yang kedua ya di sini ada D 200 G 100 K 50 koma titik titik koma titik titik Opsinya ini ya seperti biasa pertama-tama tips setelah saya itu perhatikan pola keseluruhannya yang kedua bedakan deret angka dengan deret hurufnya ya dengan huruf ya Nah yang ketiga eliminasi ya atau seleksi tuh ya oke nah sini bisa dapat kita gambaran langsung ya ini huruf ya ini huruf nih ya seperti ini kalau tidak dari sini ini pasti dia bagi dua ya nih bagi dua juga disini juga bagi dua jadi ada hasilnya disini itu ya sini 25 ya oke Oh ini langsung ini eliminasi ya tuh salah ya Nah masalahnya sekarang di sini tuh deh 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 koma G koma K titik titiknya gini lah cara simpel ya deh itu empat akan a1b2c3d4 ya Oke siap deh G itu tujuh ya kalau kaitu 11 ya hije ke sebelah tuh nah baru ini tanda tanya ya oke tuh tanda tanya jadi bisa kita buat polanya menjadi seperti ini ya Hai tuh tuh ya ini empat berarti ini plus tiga ya ini tuh tempat ini plus 4 disini pasti plus 5 ya karena polanya nambah tuh oke berarti adalah disini 16 ya 16 ya 16 tuh ya jadi 16 itu termasuk dia huruf apa yoh huruf P ya HBCDFJHIJKKKLMNOPP ya 11 tambah 5 ya berarti dia jawabnya adalah P gitu ya jadi gitu ya solusinya ya dekingnya ya jadi kawan-kawan lihat dulu polanya secara keseluruhan yang kedua bedakan antara dari angka dan dari huruf baru eliminasi kalau ada yang belum dapat seandainya dari hurufnya bedakan seperti ini untuk solusinya jadi buat dia dalam perumpamaan ke bentuk angka setelah dapat angkanya ubah lagi dia ke dalam bentuk huruf dia keurutan keberapa ini P ya oke terima kasih telah menonton sampai selesai don't forget to subscribe like and comment see you again mohon maaf atas kebisingannya maklum akhir kata saya ucapkan kawan-kawan pasti sukses sukses kerja sukses buat yang mau lulus tes apapun dan sukses buat segala sesuatunya bye bye selamat menikmati